Intro Kawasan Laut China Selatan, tepatnya di Datuna kembali memanas setelah Angkatan Laut Tiongkok menggelar kapal induk di perairan tersebut Sejumlah negara punya kepentingan terhadap wilayah laut ini, termasuk Indonesia Indonesia pun mendapatkan ujung tombak markas penjaga kedaulatan di Pulau Galang Natuna Apakah Indonesia mampu mengimbangi raksasa militer Tiongkok yang sudah diakui kedikdayaannya oleh dunia? Bahkan Tiongkok memiliki ratusan ribu alat tempur super canggih maupun kapal perang Salah satu alat perang yang kini diperhitungkan dunia adalah peluru kendali alias rudal Senjata ini mampu melumat kekuatan musuh dengan jarak tembak yang sangat jauh Sedangkan Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara Bahkan belahan bumi selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia Dan untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran Salah satu senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur Inilah 6 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui Asia Tenggara 1. Yakon P-800 Rudal buatan Rusia ini dikenal legendaris ditakuti militer Amerika Rudal Yakon punya daya jelajah jarak menengah supersonik strategis generasi keempat Yang baru digunakan oleh Rusia, Indonesia, Vietnam, Surya, dan India Yakon memiliki jarak tembak 300 km atau setara dengan jarak Surabaya ke Semarang Sedangkan hulu ledaknya adalah 200 kg Di Asia Tenggara, Yakon hanya digunakan oleh Vietnam dan Indonesia Perbedaannya, Vietnam menempatkan rudalnya di silo, tempat peluncuran di pantai Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis Bisa digunakan untuk keperluan ofensif maupun defensif Selain kecepatannya yang tinggi, sekitar 2,5 kali kecepatan suara Keunggulan rudal Yakon adalah kemampuannya untuk terbang pada ketinggian hanya 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut 2. Raytheon AGM-65K2 Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasangkan pada pesawat tempur F-16 Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh skadron udara bersama 10 unit F-16 serta 24 F-16 CD 3. KH-59ME, Rudal Antikapal Andalan Indonesia Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda Lalu dengan kecerdasan dan lobi hebat Presiden Soekarno ke Rusia Indonesia bisa menerima bantuan senjata berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Dorman Rudal itu bernama AS One Canal Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui Psy War Hingga mereka rela melepaskan Irian Barat Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur mencapai 1.100 km per jam Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara 4. Exocet MM40 Blok 3 Exocet adalah nama yang tidak asing lagi di kalangan TNI Angkatan Laut Indonesia Pasalnya rudal ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal antikapal ini banyak dipakai oleh angkatan laut di seluruh dunia Termasuk Indonesia, Yunani, dan Peru Exocet MM40 Blok 3 ini memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg Untuk jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km 5. R73 Rudal Pemburu Paling Hebat Milik TNI Angkatan Udara Pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia Bahkan selama 3 dekade, negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun Untuk lepas dari kekunoan ini, TNI Angkatan Udara akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal Sayangnya rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca Sukhoi masuk Indonesia Rudal R-73 dibuat oleh Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg dan panjang mencapai 2,93 meter Rudal ini pertama kali dibuat oleh Rusia pada tahun 1984 dan masih berlanjut hingga sekarang 6. RBS-15MK3 RBS-15MK3 adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur, hingga kapal perang Untuk RBS-15MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Kelewang